Katamu fosil-fosilnya masih kata, pasti saja makanan manusia berbentuk. Ya sobat LS, saat ini saya berada di depan pintu masuk dari Gua Braholo, tidak ada penjagaan sama sekali ataupun biaya parkir, dan kita juga tidak dikenakan biaya tiket masuk. Ya sobat LS, untuk menuju ke Gua, kita harus menaiki bukit melewati anak tangga ini. Baik, kita langsung saja naik ke atas. Ya sobat LS, untuk suasananya sangat sepi sekali, tidak ada pengunjung satupun kecuali saya. Ya, sedangkan untuk kondisi tempatnya, seperti yang sahabat lihat sendiri, masih bagus, kokoh, tapi untuk perawatan kelihatannya masih sangat kurang. Ya sobat LS, kalau kita perhatikan tempat ini banyak tertutup oleh pepohonan, sehingga terkesan atau terasa sangat teduh. Ya sobat LS, kita sudah sampai, ini dia Gua Braholo. Ya sobat LS, perlu ketahui bahwa gua ini memiliki ketinggian sekitar 352 meter dari permukaan air laut, Sedangkan tinggi langit dari gua adalah kurang lebih 15 meter, dan lebar untuk ruangannya sekitar seluas kurang lebih 29 meter. Untuk panjangnya adalah sekitar kurang lebih 30 meter. Ya, baiklah sobat LS, kita berjalan ke samping, ke sebelah kanan, seperti apa? Oh ya, sahabat LS, ada yang terlupakan bahwa gua ini menghadap ke arah barat daya. Ya sobat LS, ini dia, dinding atas dari bagian muka. Sedangkan ini adalah pepohonan yang menutupi mulut gua. Baik, kita berjalan lagi menuju ke tengah, kita lihat bagian atas seperti apa. Ya sobat LS, ini dia, langit-langit gua bagian atas terlihat sangat menarik sekali. Ya sobat LS, saat ini saya mencoba mengobrol atau interview dengan salah seorang warga, yang kebetulan pemilik dari lahan yang digunakan untuk penelitian. Sejarah Singkatnya apa? Sejarah Singkatnya apa? Sejarah Singkatnya apa? Sejarah Singkatnya apa? Sejarah Singkatnya apa dunia dunia manusia borba. Atau saat ini penelitian watan arkeolog dunia itu mulai tahun 1995 atau 2000-2022 ini. Nah, antara sini itu ketemu fosil-fosil yang manusia katanya. Seti saja makanan manusia bersih dan tulang. Tidak ada tulang yang manusia borba dengan pulang, Tidak ada tulang, saya akan pulang senang. Tidak ada tulang juga, Itu bukan pulang, Saya akan perlindungan kita juga. Tidak ada tulang kita dan tulang kita, Rencana ini akan berpikir dengan pulang. Tidak ada tulang saya, Dari sini saya mengajak untuk melihat lebih dekat lagi kas penggalian fosil atau tempat ditemukannya sisa-sisa fosil Baik, kita langsung saja mendekat ke lokasi Ya, sahabat LS ini dia lubang penggalian itu Sahabat LS bisa lihat seperti apa Ya, sahabat LS untuk pencahayaannya di dalam gua ini sangat bagus sekali Dan bagi yang berkunjung ke sini harap hati-hati jangan sampai jatuh terpeleset Ya, sahabat LS kita perhatikan Ini adalah dinding atas bagian tengah dari gua Selain itu kita bisa lihat banyak binatang kelelawar di sini Ya, sahabat LS sepertinya tempat ini juga cocok untuk ditinggali binatang seperti kelelawar Ya, sahabat LS saat ini posisi saya ada di dalam gua dan melihat ke arah luar dari pintu masuk gua Ya, untuk sahabat LS tentunya juga ingin tahu mengapa gua ini dinamakan Praholo Alasan dinamakan Praholo karena ada batu yang mirip manusia bertapa di dalam gua Ya, kemudian batu itu disebut Prahola atau dalam bahasa Jawa Praholo Yang kemudian gua itu dinamakan Gua Praholo Ya, sahabat LS kalau kita perhatikan memang sekilas mirip manusia Tapi itu dikembalikan kepada kita masing-masing dalam menilainya Baik kita melihat dari samping seperti apa Ya, sahabat LS ini dia Ya, sahabat LS harapannya semoga gua ini tetap setari, terjaga dan bisa menjadi tempat edukasi bagi masyarakat Dan hasil penelitiannya semoga menambah wawasan kita semua Ya, sahabat LS demikian perjalanan saya kali ini ke gua Praholo Semoga bisa menambah wawasan dan informasi Dan jangan lupa nantikan video saya berikutnya Untuk menambah semangat saya, jangan lupa dukung channel saya dengan subscribe, like dan komen Terima kasih Terima kasih Terima kasih